Al-Ijliya binti Al-Ijli atau yang lebih dikenal dengan Mariam Al-Astrulabiyah. Beliau adalah ahli astronom yang hidup di abad ke-10, beliau dari Suriah. Beliau mengembangkan alat namanya alat astrolab. Alat itu beliau kembangkan meneruskan perjuangan dari ayah beliau. Karena alat astrolab ini memiliki fungsi yang sangat penting di dunia astronomi, yaitu dapat melacak pergerakan benda-benda langit, maka nama beliau diabadikan di dunia astronomi. Di zaman dahulu pun para muslima kita tidak kalah hebatnya kalau kita berbicara tentang dunia sains. Bagaimana dengan sekarang? Apakah masih banyak para muslima yang berkiprah di dunia sains? Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan juga kedudukan yang sama dalam hal ibadah, dalam hal keimanan, dan juga dalam hal menuntut ilmu. Di dalam Islam sendiri, perempuan adalah partner bagi laki-laki, seperti kata Rasulullah An-Nisa'u syaqa'i kurrijal Dan perempuan sendiri dijadikan satu sosok yang seharusnya paling dihormati dan juga dicintai oleh anak-anaknya Nah, di dalam Islam sendiri, perempuan diberikan aturan-aturan khusus yang tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dari perempuan itu sendiri Kalau kita berbicara perempuan, sebenarnya perempuan memiliki sifat-sifat yang mulia Nah, salah satunya adalah perempuan itu sabar dan juga teliti Nah, karena kesabaran dan ketelitiannya, maka banyak sekali perempuan-perempuan, baik itu di kalangan muslim maupun non-muslim Nah, yang sudah berkiprah di dunia sains Contohnya yang dijelaskan di salah satu buku, Women Who Built Our Scientific Foundation Di situ dijelaskan para pelopor saintis perempuan, khususnya di dunia barat Ada Mary Summerfield Nah, beliau adalah astronom dan juga ahli matematika di abad ke-19 Kemudian ada juga Mari Kuri atau yang terkenal dengan Madam Kuri Beliau adalah fisikawan, fisikawan yang jenius dan juga gigih ya Beliau menemukan unsur radium yang beliau temukan ketika meneliti zat radioaktif uranium Nah, bagaimana dengan para muslimah di dunia Islam? Nah, para muslimah sendiri banyak sekali yang sudah menjadi pelopor di dunia sains juga Contohnya adalah Laylah binti Abdullah Nah, beliau hidup di zaman Rasulullah Beliau memiliki keahlian dalam hal baca dan tulis Nah, kita tahu bahwa di zaman Rasulullah itu untuk menemukan para muslimah yang pintar dalam membaca dan menulis itu agak sulit Sehingga beliau ditunjuk sebagai guru pertama yang diminta untuk mengajarkan baca tulis kepada kaumnya Yaitu para muslimah yang lain Beliau juga punya keahlian, Laylah binti Abdullah punya keahlian dalam hal metode pengobatan Sehingga beliau memiliki gelar ashifa yang artinya penyembuh Kalau kita sekarang mungkin menyebut beliau sebagai dokter gitu ya Dan Laylah juga sendiri merupakan sosok yang luar biasa Beliau pernah ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khotob menjadi seorang manajer pasar di Madinah Nah, beliau punya tugas untuk mengawasi harga raga pasar Nah, kemudian ada juga Al-Ijli ya Binti Al-Ijli Atau yang lebih dikenal dengan Mariam Al-Astrulabiyah Nah, beliau adalah ahli astronom Yang hidup di abad ke-10 ya Beliau dari Suriah Nah, beliau mengembangkan alat namanya Alat Astrolab Nah, alat itu beliau kembangkan meneruskan perjuangan dari ayah beliau Nah, karena alat Astrolab ini memiliki fungsi yang sangat penting di dunia astronomi Yaitu dapat melacak pergerakan benda-benda langit Maka nama beliau diabadikan di dunia astronomi Sebagai salah satu nama asteroid Nah, namanya adalah Al-Ijli Nah, seperti itu ya Kemudian ada juga Sutaita Al-Mhamli dari Bahnad Nah, beliau juga hidup di abad yang ke-10 ya Beliau pintar dalam hal perhitungan Khususnya aritmatika Beliau pintar juga dalam hal perhitungan waris Dan juga ilmu agama beliau juga luar biasa Nah, artinya Di zaman dahulu pun para muslima kita tidak kalah hebatnya gitu Kalau kita berbicara tentang dunia sains gitu Nah, bagaimana dengan sekarang gitu Apakah masih banyak para muslima yang berkiprah di dunia sains? Kita tahu bahwa saat ini Dunia ilmu itu sudah sangat berkembang luar biasa Dan itu juga salah satu yang berkontribusi juga dari muslima-muslima kita Contohnya saja misalkan di Indonesia sendiri juga sudah banyak ilmuwan muslima yang berkiprah Seperti ada Ibu Tri Mumpuni Nah, beliau yang membuat satu sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro Yang sudah diterapkan di banyak perdesaan yang istilahnya di daerah perdalaman Sampai juga beliau membantu di negara lain yaitu Filipina dengan penemuan beliau Kemudian ada juga Ibu Adi Utarini Beliau adalah ahli dalam hal biologi Beliau menemukan metode bagaimana cara mengendalikan wabah dari penyakit demam berdarah dengu Dengan metode wolbahya Dan itu sudah diakui oleh dunia Nah, walaupun metode itu sebenarnya sudah diteliti oleh orang luar negeri gitu ya Nah, tetapi karena beliau sudah membuktikannya dengan bukti yang kuat Maka beliau yang lebih diakui dengan metode tersebut Kemudian juga di Arab Saudi ada Hayat Sindih Beliau adalah ilmuwan di bidang teknologi dan juga ahli dalam bidang medis Jadi, sangat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Baik itu muslim maupun non-muslim dari kalangan perempuan yang sudah Istilahnya berkiprah di dunia sains Nah, kalau kita berbicara sains Sains itu sebenarnya apa gitu kan? Sains kalau dalam bahasa Arab itu dari kata mailem Yang artinya adalah pengetahuan Nah, ini yang dimaksud adalah semua pengetahuan Atau mencakup semua pengetahuan Baik itu ilmu sosial, ilmu alam maupun ilmu agama Cuma ada juga yang berpendapat bahwa sains itu secara khusus adalah merujuk kepada ilmu alam Di dalam buku Memahami Sains Modern Karya Nidal Gusom dikatakan bahwa Sains itu adalah kumpulan pengetahuan Kumpulan pengetahuan tentang alam atau jagad raya ini Dengan menggunakan metode yang berdasarkan empiris Artinya bermetode itu bermetode ilmiah Dan juga bersifat objektif Artinya tidak terpengaruh oleh siapa yang melakukan penelitian atau pengamatan Kalau misalkan bisa kita simpulkan bahwa sains itu secara umum Bisa mencakup semua ilmu pengetahuan Tapi kalau secara khusus berarti merujuk pada ilmu alam Nah, jadi kalau kita berbicara sains Sains itu merupakan satu cara kita untuk memahami Gejala-gejala alam semesta ini tentang bagaimana dan mengapa gejala alam itu terjadi Nah, proses untuk meneliti gejala alam itu digunakan yang namanya penelitian ilmiah Di mana penelitian ilmiah ini adalah satu proses yang sistematis Yang menggunakan metode ilmiah Sehingga nanti akan dihasilkan satu kesimpulan yang kita sebut sebagai hukum sains Nah, berbicara penelitian ilmiah sendiri Itu ada empat kriteria yang harus terpenuhi Yang pertama, penelitian ilmiah itu harus dilakukan secara sistematis Jadi, dilakukan penelitian itu biasanya dari hal yang sederhana terlebih dahulu Sampai nanti akan diperoleh penelitian yang lebih rumit lagi Kemudian karakterisi yang kedua penelitian ilmiah itu harus logis Jadi, pada proses pelaksanaan penelitiannya Terus kemudian hasil kesimpulan yang diperolehnya pun harus bisa diterima oleh akal manusia Kemudian kriteria yang ketiga dari penelitian ilmiah adalah Nah, dia harus bersifat empiris Artinya, apa yang menjadi hasil penelitian itu harus benar-benar berdasarkan fakta yang ada Bukti-bukti yang ada Dan mungkin hasil pengukuran-pengukuran yang dilakukan itu harus objektif seperti itu Nah, kriteria yang keempat dari penelitian ilmiah adalah Dia harus replikatif Maksudnya apa replikatif? Artinya, ketika itu sudah menjadi satu hasil penelitian atau satu ilmu sains Maka, ketika dilakukan ulang percobaan itu Nah, harus menghasilkan hasil yang sama Jadi, misalkan ada satu peneliti Melakukan penelitian, dia menghasilkan sebuah kesimpulan Maka, peneliti yang lain ketika melakukan penelitian dengan tema yang sama Dengan prosedur yang sama, metode yang sama Atau dengan definisi operasional variable yang sama Maka, seharusnya dia menghasilkan kesimpulan yang sama Jadi, itu adalah satu prosedur yang harus dilakukan Sehingga diperoleh yang namanya pengetahuan sains Kemudian, kita balik lagi ke tema Tentang perempuan dan sains Mengapa? Mungkin ada satu pertanyaan Mengapa perempuan itu harus belajar tentang sains? Atau mengapa sih perempuan itu kok perlu untuk belajar sains? Kalau kita lihat ketika kita belajar sains Di sekolah itu kan kelihatannya agak ribet Apalagi kalau kita harus melakukan eksperimen-eksperimen Karena tahapannya benar-benar harus diperhatikan secara baik Untuk menghasilkan proses dan hasil penelitian yang benar Nah, yang pertama Mengapa perempuan itu perlu untuk belajar sains? Karena perempuan itu wajib menuntut ilmu Jadi, ada suatu hadis yang mengatakan An Anas ibn Malik Kuala Rasulullah s.a.w. Tawlabullah ilmi faridotun ala kulli muslimin Ya, hadis riwayat ibn Maja Nah, dari Anas r.a. Beliau berkata ya Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Tawlabullah ilmi menuntut ilmu itu apa? Wajib faridoh ala kulli muslimin Jadi, wajib untuk setiap muslim Termasuk kita perempuan atau para muslimah Itu alasan yang pertama Yang kedua, mengapa kita ya Karena saya perempuan juga Mengapa kita perlu untuk belajar sains? Karena setiap perempuan itu Insya Allah nantinya akan jadi calon ibu Nah, pertanyaannya Apa kaitannya tugas kita nantinya Jadi seorang ibu dengan sains? Kalau kita kembali lagi ke tujuan Mengapa sih sains itu diajarkan di sekolah-sekolah? Nah, kalau menurut saya tujuannya itu ada dua Yang pertama adalah untuk mempersiapkan Atau melahirkan ilmuwan-ilmuwan baru di masa depan Kemudian yang kedua Nah, yang paling penting lagi adalah Untuk menyebarkan atau menyampaikan literasi sains Apa sih itu literasi sains? Nah, literasi sains itu adalah pemahaman kita Terhadap gagasan-gagasan sains Atau pengetahuan-pengetahuan sains Dan kita tahu bahwa literasi sains itu Pasti sangat berkaitan dengan Apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari Ada seorang penyair namanya Hafiz Ibrahim Nah, beliau mengatakan Al-ummu madrasatul ulah Ida a'adattaha a'adattasha'ban ta'yibal a'roh Yang artinya Nah, ibu itu adalah madrasah pertama Atau sekolah pertama lah ya untuk anak-anaknya Nah, andai kata seorang ibu itu benar-benar mempersiapkan Anak-anaknya secara baik Maka secara tidak langsung Nah, seorang ibu itu sudah mempersiapkan Satu bangsa, satu masyarakat Bahkan mungkin satu peradaban yang baik pula Dari aspek apa Yang lebih khusus lagi adalah Dari aspek perilakunya atau ahlaknya Seperti itu Nah, artinya Kalau kita kaitkan dengan Mengapa kita harus belajar sains? Karena nanti kita secara langsung atau tidak langsung Akan menjadi agen penyampai literasi sains Contohnya, simpelnya misalkan Mungkin waktu kita lagi menyetrika gitu ya kan Kita lagi menyetrika gitu Ada anak kita yang nimrung ikut-ikutan gitu Sampai mau memegang setrika yang masih panas Maka secara spontan kita akan bilang gitu Nak, jangan Ya kan Kenapa? Karena kalau kamu memegang benda yang panas Nanti kamu akan terluka Nah, terus kemudian Mungkin kita akan menyampaikan Nah, apalagi ini nih nyambung ke listrik Ya kan Kalau kita menyentuh atau memegang listrik secara langsung Nah, itu berbahaya Maka secara tidak langsung kita akan menyampaikan literasi sains Dan itu sangat Apa ya? Istilahnya lebih Apa namanya? Bermakna Daripada kita harus belajar hanya secara verbal Tapi kita sudah langsung praktek gitu ya Nah, atau contoh yang lain Misalkan Anak kita sedang Apa namanya? Sakit gitu kan Batuk atau pilak Mungkin kita akan meminta Nak, nanti kalau keluar kamu pakai masker gitu Nah, kenapa bunda saya harus pakai masker gitu ya kan? Nah, maka kita akan menyampaikan gitu kan Soalnya nanti kalau kamu batuk Atau misalkan bersin di luar Nah, ada orang lain Itu sebenarnya kita mengeluarkan virus ya Atau mungkin Apa ya? Sumber penyakit dari batuk dan pilak kita Nah, kan kasihan Nanti orang lain juga akan sakit seperti kamu Maka kita harus pakai masker Nah, itu pentingnya Kenapa perempuan itu harus belajar sains ya Yang ketiga Nah, yang ketiga adalah Mengapa kita perlu belajar sains? Nah, untuk menentukan sebuah keputusan Atau kebijakan lah ya Nah, maksudnya apa? Nah, kita sebagai perempuan Itu biasanya kadang-kadang memiliki banyak pertimbangan gitu Untuk menentukan sesuatu Contoh misalkan kita mau belanja nih Mau beli alat-alat dapur misalkan Atau mau beli kosmetik Nah, biasanya kita kan banyak pertimbangan sebelum membeli Nah, biasanya pertimbangan pertama apa? Pasti harga, ya kan? Nah, alangkah baiknya Kalau pertimbangan kita itu tidak hanya menggunakan harga Tapi pertimbangan kita juga itu menggunakan Nah, literasi sains Misalkan Kita nanya tuh yang jual gitu ya Maaf, ini bahannya dari bahan apa? Atau mungkin misalkan Kosmetiknya ini Produknya Komposisinya dari apa saja Apakah berbahaya bagi tubuh kita Misalkan Kita baca nih ya Di Apa namanya Komposisinya Oh, produknya ini mengandung merkuri misalkan Padahal kita paham Merkuri itu adalah salah satu bahan yang Berbahaya bagi tubuh kita Karena bersifat karsinogenik Ya, salah satu penyebab ya Diduga penyebab kanker gitu Maka kita Dengan bijak akan Lebih memilih Alasan sains itu gitu Walaupun mungkin Oh, harganya murah Dan bikin Lebih cepat putih Atau lebih cepat cantik gitu ya Nah, jadi Penting banget kita belajar sains Nah, untuk menentukan Sebuah keputusan gitu Nah, kalau berbicara Karena Keputusan atau kebijakan Maka literasi sains itu Seharusnya tidak hanya di Apa ya Difahami oleh para perempuan Tapi untuk semua orang Khususnya siapa? Khususnya adalah Para pemimpin negara-negara yang ada di dunia Kenapa? Karena kita tahu Saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja Ya, sekarang kita sudah menghadapi Banyak hal yang tidak baik gitu ya Yang negatif Terutama kaitannya dengan sains gitu Contoh misalkan Nah, saat ini kita Menghadapi ada negara-negara yang sedang berperang Kemudian Isu global warming yang sudah semakin menyeramkan gitu kan Karena efeknya sudah banyak dirasakan ya kan Terus kemudian lagi yang lebih parah lagi adalah Pencemaran lingkungan Nah, udah ini sudah Kalau bahasa kita sudah sulit untuk dikendalikan Nah, andai kata misalkan pemimpin-pemimpin dunia itu Ketika memberikan satu kebijakan Berdasarkan literasi sains Maka akan Apa ya? Istilahnya Benar-benar akan bisa mengatasi Hal-hal yang negatif tadi Contoh misalkan Andai kata ada Seorang presiden yang negaranya sedang berperang Apakah perlu menggunakan Misalkan senjata-senjata yang Menggunakan bahan bakar nuklir Atau bom nuklir misalkan Ya kan? Padahal kita tahu Bahwa pengalaman yang Dulu ya kan Di Nagasaki, Hiroshima Bagaimana dahsyatnya Kalau kita menggunakan bom atom atau bom nuklir itu Tidak hanya dari daya rusaknya Tapi juga radiasinya itu Akan dirasakan Dari masa ke masa Seperti itu Dan itu sangat Apa ya? Istilahnya tidak manusiawi Tetapi Sekali lagi Kalau ilmu itu Tanpa ahlak Ya tetap Kita akan Melihat Bagaimana keputusan Nah para pemimpin tersebut Terus kemudian Nah selain untuk menentukan keputusan atau kebijakan Mengapa perempuan itu Perlu untuk belajar science adalah Untuk menentukan standar dalam kehidupan Maksudnya apa? Nah maksudnya Hasil dari proses penelitian Atau percobaan ya Yang tadi menggunakan Metode yang sistematis Maka akan dihasilkan satu hukum Atau mungkin dihasilkan konsep Atau teori-teori science Nah itu tidak hanya dijelaskan secara kualitatif Tapi juga akan dihasilkan Angka-angka Atau kalau dalam fisika itu Ada namanya besaran Ukuran Ya ada ukuran Yang disitu akan muncul Angka dan juga satuannya Nah hasil-hasil penelitian itu Nantinya bisa kita jadikan sebagai standar dalam kehidupan Contoh misalkan Kita bisa mengatakan sungai itu tercemar Nah itu kan harus ada standarnya Apakah mungkin kita lihat dari warnanya Ya kan? Atau mungkin baunya Nah mungkin kita ukur nih suhunya berapa ini ya kan? Atau jumlah mikroorganismenya misalkan Nah atau mungkin kita ukur pH-nya seperti apa Atau derajat keasamannya seperti apa Maka sangat penting kita belajar science Untuk menentukan standar tertentu yang tadi Nah kita perempuan juga sama Sekarang ini kita sedang menghadapi Apa namanya Satu dunia yang informasi itu sangat mudah untuk kita akses gitu ya Nah itu biasanya banyak mempengaruhi para perempuan Terutama kalau kita sudah mendengar hal-hal yang viral Padahal itu belum tentu benar gitu ya Nah kalau ada kaitannya sama science Maka kalau kita punya literasi science Maka kita bisa menentukan gitu ya apakah itu benar atau salah Nah ada satu cerita Ada seorang anak perempuan Dia bercerita dia depresi Jadi hanya gara-gara dikatakan sama temennya Kalau dia memiliki berat badan yang berlebih ya Seperti itu Nah kalau misalkan kita menggunakan berat badan itu sebagai standar kecantikan Maka kalau kita dikatakan oh berat badan kita itu terlalu berlebihan Maka ya benar tadi kita akan depresi seperti itu Tapi kalau misalkan kita balik lagi ya kan ke ilmu science ya Kita menjadikan berat badan itu sebagai standar kesehatan Maka kalau kita diingatkan eh badan kamu maksudnya beratnya berlebihan gitu Nanti kamu nggak sehat Maka kita nggak akan depresi Tapi justru kita akan bersemangat atau termotivasi untuk gimana caranya nih ya Saya bisa mengurangi berat badan saya itu secara sehat gitu Jadi nanti tidak akan mengganggu kesehatan saya seperti itu Nah jadi ketika kita menentukan standar kehidupan itu dengan benar Nah justru kita akan menjadi lebih baik Tapi kalau standar kita itu salah Misalkan tadi berat badan dipakai sebagai standar kecantikan Itu jadi merepotkan kita ya Nah ingat kalau dalam Islam standar kecantikan itu sederhana gitu Orang yang cantik itu yang gimana sih? Simple Orang yang cantik kata Allah adalah yang menghiasi dirinya dengan ahlakul karima Nah jadi berat badan jadikan saja sebagai standar kesehatan Maka itu penting Nah kalau kita belajar science itu banyak sekali manfaatnya ya Terus kemudian Yang kelima adalah mengapa sih kita perempuan itu perlu belajar science adalah Agar kita mengenal diri kita sendiri Manusia itu seperti apa sih ya kan? Manusia itu seperti apa sih? Nah misalkan kalau kita belajar science ya Muara science itu adalah kita memperoleh pengetahuan ya Tadi saya bilang bisa dalam bentuk konsep hukum atau teori Ya mungkin kalau di fisika ada rumus-rumus gitu ya Kalau di biologi mungkin lebih ke apa namanya Penjelasan-penjelasan ilmiah seperti itu Nah nanti apa namanya ilmu-ilmu science itu biasanya akan kita gunakan untuk menghasilkan teknologi Jadi teknologi itu sebuah produk dari kita mempelajari ilmu science Nah kalau kita lihat semua produk ya teknologi secanggih apapun Nah kalau kita perhatikan tetap nanti akan ada satu masa akan mengalami kerusakan Nah disitu kita seharusnya belajar gitu ya Bahwa sebenarnya yang kita lihat Nah dengan panca indera yang kita sebut sebagai apa namanya Ya mungkin kalau bahasa kita makhluk gitu ya Nah itu semuanya ya termasuk kita itu punya sifat yang lemah gitu ya Nanti ada satu masanya terbatas dan juga akan rusak Nah disini kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri Artinya kita nggak perlu sombong gitu Ketika kita punya sedikit ilmu Nah itu jangan sampai kita menjadi wanita yang sombong gitu kan Karena semua ada masa apa namanya ada batasnya lah Ada satu masanya akan rusak atau sirna seperti itu ya Nah artinya ketika kita belajar science Maka kita akan memahami bahwa pengetahuan manusia Nah pengetahuan manusia itu terbatas Tapi ketidaktahuan kita itu tidak terbatas Nah ketidaktahuan kita itulah yang meliputi semua ciptaan pencipta kita gitu ya Jadi itu meliputi semua ciptaan dari Allah gitu sebagai Tuhan kita Jadi agar kita mengenal gitu siapa kita Kita hanyalah makhluk Nah kita hanyalah makhluk Kita punya sifat lemah gitu ya Kita punya sifat terbatas Kita punya sifat rusak Jadi jangan sombong seperti itu ya Tapi walaupun seperti itu harus tetap bersemangat ya Makanya Karl Popper Filosof Science Pernah mengatakan Seperti tadi yang saya sampaikan Pengetahuan itu terbatas Tetapi ketidaktahuan kita Nah itu tidak terbatas Karena memang kitanya terbatas gitu ya Nah selanjutnya yang terakhir Mengapa perempuan itu perlu untuk belajar sains adalah Adalah untuk meningkatkan keimanan kita Nah kita bersyukur ya Alhamdulillah Kita misalkan seperti saya bisa lahir dari orang tua yang muslim Maka saya bisa langsung mengenal Allah sebagai Tuhan kita Nah kalau kita berbicara sains Muara dari sains Tujuan sebenarnya kita belajar sains itu adalah Pertama Kita ingin mengetahui bagaimanakah Alam atau jagad raya ini itu bekerja gitu Jadi bagaimana sih sistem kerjanya jagad raya ini Ternyata ketika kita mempelajari sains Kita melakukan percobaan-percobaan yang sudah dilakukan para ilmuwan ya Mungkin kita belum bisa seperti itu Tapi dari ilmuwan-ilmuwan itu Maka dihasilkan satu pengetahuan Nah salah satunya adalah hukum-hukum sains Jadi setiap gejala alam Contohnya saja misalkan kita lihat fenomena alam cahaya gitu ya Atau sinar Dari sinar yang kita lihat Nah mungkin sehari-hari kita lihat Itu banyak sekali yang bisa kita pelajari Contoh misalkan Oh ternyata sinar itu merupakan satu gelombang Ya kan dia adalah gelombang elektromagnetik misalkan Oh dia punya ciri khas Dia bergeraknya itu punya kecepatan khusus Ya sebesar 3 x 10 pangkat 8 meter per detik Jadi dia bergerak itu 300 juta meter dalam satu detik Jadi disitu ada ukuran-ukuran Ada keteraturan-keteraturan Dan mungkin yang lain yang sudah banyak kita pelajari Artinya disitu kalau kita merenung ya Sebenarnya semua benda Semua hal yang kita lihat ya Yang ada di alam semesta ini itu Seolah-olah mereka itu mengikuti satu aturan gitu loh Nah kan kita harus bertanya Siapa yang membuat aturan ini Jadi sebenarnya muara kita belajar sayangnya tidak lain apa Ya kita akan mengenal Tuhan kita lewat ciptaannya gitu loh Karena kalau kita sadar kita makhluk Ya nggak mungkin kita bisa mencapai Atau menjangkau Tuhan kita seperti apa Karena kita berbeda Tapi kita bisa mengenal Tuhan kita Ya dengan cara apa Mengenal bagaimana keteraturan yang sudah dibuat oleh Allah gitu ya Sebagai Tuhan kita Jadi sangat penting kita belajar sains Karena dengan kita belajar sains itu akan menyadarkan diri kita Bahwa semua benda yang ada di alam semesta saja Itu mengikuti satu keteraturan Dan itu wujud ketundukan terhadap sesuatu Yang tidak lain adalah Tuhan kita Nah jadi Tuhan kita itu ya pasti Ya udah pasti di luar jangkauan kita gitu loh Tetapi kita istilahnya bisa mengenal Tuhan kita ya lewat ciptaannya ini gitu Nah alam semesta saja itu kan patuh terhadap hukum-hukum alam gitu ya Kalau kita meneliti atau melakukan penelitian Yang kita hasilkan adalah hukum sains Nah hukum sains itu adalah agar kita bisa mengetahui hukum alam Atau yang kita sebut sunatullah itu seperti apa ya Nah jadi itu tadi manfaatnya mengapa kita harus belajar sains Jadi mudah-mudahan dengan belajar sains kita juga bisa memahami Kalau alam saja itu mau tunduk dan patuh terhadap hukum alam Nah mungkin yang kita ketahui namanya hukum sains itulah Terus bagaimana dengan kita? Kita juga makhluk ya Nah jadi kalau kita menyadari itu kita akan mengambil sikap Terus kita ngapain ya di dunia ini gitu Apa yang harus saya lakukan? Standar kehidupan seperti apa yang harus saya ambil? Maka mau tidak mau Kalau memang kita orang-orang yang beriman ya Ya udah tidak ada pilihan lain Tugas kita adalah sama seperti benda-benda di alam semesta ini Kita juga harus tunduk dan patuh pada aturannya Allah Nah kalau secara fisik mungkin kita mengikuti hukum alam ya kan Misalkan jantung kita berdetaknya seperti apa itu mengikuti hukum alam Tapi yang ada di dalam tubuh kita, ruh kita Ya yang menggerakkan fisik kita itu harus memakai aturan apa? Nah aturannya adalah dengan mengikuti aturan agama Islam atau syariat-syariat Islam Yang tidak lain kita sebut ibadah seperti itu Jadi mudah-mudahan kita sebagai perempuan ya khususnya para muslimah Selalu bersemangat untuk belajar sains dengan tujuan adalah apa? Agar hati kita itu lebih istilahnya lebih mendapatkan suatu ketenangan Dan tidak harus mengikuti standar-standar manusia Tapi yang perlu kita, apa namanya Yang perlu kita, apa istilahnya Simpulkan adalah dari belajar sains adalah Kita sebagai perempuan harus mengambil standar yang benar Yaitu standarnya Allah Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang cantik Orang-orang yang baik dalam pandangan Allah Bukan dalam pandangan manusia Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Nah untuk penutup saya ingin menyampaikan satu kalimat dari Einstein ya Sains tanpa agama itu lumpuh Dan agama tanpa sains itu buta Nah ini seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 101 Bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu hanya bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki keyakinan Orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Walaupun banyak sekali bukti-bukti yang ada di alam semesta ini Kalau hati kita masih kita tutup untuk menerima hidayah Untuk menerima keimanan Nah maka itu tidak ada artinya Mungkin itu saja dari saya Saya mohon maaf Kalau misalkan banyak kesalahan yang saya lakukan Jadi itu semuanya benar-benar karena keterbatasan ilmu saya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daizah inteleksiyah membaca, berfikir, dan berkarya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!